Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Oke ini adalah pixel 6a dan posisinya ada di Android 14 kita langsung cobain aja bagaimana kalau kita coba ke Android 15 beta yang sekarang itu udah di Android 15 beta 2.1 nah yang sebelum-sebelumnya dibuat Android 15 beta 2 itu ada bug yaitu NFC nya nggak bisa dipakai nah kemarin ada update nih katanya udah bisa kita cek dulu untuk unit saya ini masih berada di Android 14 yang terbaru ya Android 14 5 Mei 2024 nah caranya gimana Apakah aman untuk update ke Android 15 kita baca aja dulu jadi saya udah baca artikelnya ya sebelum memutuskan untuk klik jadi untuk lebih mudahnya adalah kita dengan mendaftarkan perangkat ke program beta ini jadi ini linknya warna biru tinggal diklik aja nanti masuk ke penyertaan perangkat supaya di roll ya Nah apa aja yang perlu diperhatikan setelah kita mendaftarkan ke program beta nanti akan mendapatkan update seperti biasa melalui link OTA atau over the air nah jadi setelah itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang pertama untuk data-data perlu kita backup meskipun disini tertulis tidak akan menghapus data-data karena dia akan update seperti seperti biasanya seperti update bulanan Nah tapi nanti itu ada kayak sistem buat keluar dari program beta ada waktu terbatas supaya kita bisa menerapkan update tanpa menghapus atau merollback ketika nanti Android 15-nya udah stabil ya jadi kita aman nih keluar dari program beta dan pindah ke berstabil dan nggak ada masalah tapi kalau kita telat nggak ngikutin waktu yang dikasih sama pihak Google maka kita akan rollback ya jadi kita akan kembali ke Android 14 dan itu akan menghapus data tentunya lalu baru mendapatkan update Android 15 Oke kita langsung aja untuk mendaftar nih bisa dari sini bisa ada juga yang dari atasnya kita Scroll aja kebawah nah ini pixel 6a udah tertera ya kita langsung sertakan aja ini bisa dicentang bisa enggak ya tapi centang aja supaya dapat info terbaru oke kita daftar ya kalau udah begini tinggal masuk ke sistem sistem update ya seperti biasa nah ini nih kita periksa update biasanya nanti langsung nongol ya ukurannya 2,44 giga lumayan besar ya ini pastikan kuota teman-teman harus mencukupi supaya nggak mandek atau berhenti di tengah-tengah atau menggunakan wifi itu lebih disarankan Oke kita coba aja gunakan seluler karena saya lagi nggak ada wifi disini ya kita tunggu aja sampai berapa lama nanti akan kita skip aja ya supaya lebih cepat jadi ini awalnya unit saya seperti ini ya untuk memastikan bahwa tidak ada reset pabrik setelah mengisal Android 15 beta 2.1 ini semua aplikasinya ya semoga aja masih utuh saya udah di dua kali ya ikut program beta itu tiga Android 13 beta dan Android 14 beta dan semuanya aman kecuali beberapa kali waktu rollback ya karena saya nggak ngikutin program yang dijadwalkan oleh Google saat Androidnya mulai stabil itu saya lupa nggak ngikut update jadi dia ke rollback Android sebelumnya dan reset pabrik tapi yang ini harusnya karena udah tahu ya harus nyaman semuanya masih terlogin semua belum ada di aplikasi yang saya akan install untuk prosesnya sih kurang lebih berdasarkan jaringan ya ini udah sekitar 8 menitan berjalan dan turutnya baru ya setengah lebih dikit ya semoga aja nggak terlalu lama Oke udah hampir selesai kayaknya kurang lebihnya sekitar 10 menit yang untuk downloadnya di 2,44 giga untuk ukuran dan mungkin beda-beda setiap rangkat karena saya lihat di channel-channel lain itu ada yang 2,33 jadi 2,44 Oke menginstal update ini kayaknya juga butuh waktu lagi sekitar biasanya sih 5-6 menit nanti kalau udah nyampe setengah biasanya dia akan restart gitu kita tunggu aja prosesnya Oke kalau proses pengoptimalannya ini udah selesai akan seperti ini tampilannya kita tinggal tekan ini aja di mulai ulang sekarang langsung pembaruannya akan dipasang Nah langsung pembaruannya akan dipasang masuk ke homescreennya di sini ada keterangan ya Android beta Android beta program dan klik oke aja Nah kita coba cek apakah Androidnya sudah nomor ke-15 atau belum proses awal-awal dibiarkan aja kayak gini mungkin dia loading dulu ya Nah ini udah termuat kita cek dulu aplikasinya ada semua ya ini sama seperti sebelumnya di atas ada notif menyelesaikan update system ini tinggal ya bentar doang sih ini kita langsung cek aja di pengaturan teka sistem vanila ice cream udah ganti ya tulisannya vanilla ice cream 5 Mei 2024 ini kalau kita coba cek di update tentang ponsel disini tulisannya update keamanan Android 5 Mei 2024 update sistem Google punya 1 Januari 2024 mudah ke Android 15 ya Coba kita nah ini dia Android 15 Oke untuk impresi penggunaannya tentu saya butuh waktu Apakah ini worth it untuk di update sekarang-sekarang meskipun ini terasanya terlalu awal ya paling aman sih menjelang nanti rilisan di Pixel 9 series biasanya berbarangan stabil versinya akan hadir jadi teman-teman yang pengennya aman-aman aja ya udah tungguin nanti waktu bareng dengan Pixel 9 series ya Nah ini kita akan tes nanti untuk penggunaan harianya itu gimana terutama di baterai untuk info aja sebelumnya di Android 14 tuh baterainya sangat bagus di tempat saya ini sekitar 6-7 jam untuk screen on timenya jadi bisa seharian penuh bahkan saya sering sampai malam lepas saja jam 7 pagi di 100% biasanya sampai jam 5 sore itu masih sekitar 15-17 persennya kalau dipaksain bisa sampai malam kalau penggunaannya enggak terlalu intens bahasa bahkan sampai jam 9 malam tuh masih ada baterainya di sekitar 30 persen kita cek dulu ya sistemnya mengambil berapa dia nah jadi Android 14 ini memakan 16 giga ya ini lumayan gede terus ini ada file system sementara nanti akan terpisah ke sini ini katanya pembagiannya perbedaannya dengan Android sebelumnya yaitu nah ini udah udah kebagi nih file system sementaranya ada di 10 giga Android 14nya hanya 9 giga jadi dia tuh nge-split gitu ya Nah ini untuk catchnya naga dari aplikasi kayak gitu-gitu dia akan masuk ke sini catch dan file sementara ini kalau kita reset pabrik akan berkurang tentunya ini untuk sistem operasinya jadi udah dipisahin supaya kita tahu nih banyak di mana aja gitu tapi ya nggak bisa saya kita hapus dari sini juga nah kita cek dulu fitur yang katanya fitur baru ya di sini saya coba suara dan getaran katanya sih ada getaran adaptif itu ya kalau emang disini enggak ada ya berarti hanya di oh ada nih beneran nih ya betul menyesuaikan secara otomatis getaran pasal berdasarkan lingkungan anda kita cobain aja ya tapi ya enggak bisa saya tunjukkan ya nanti tinggal saya rasakan aja di impresinya apakah benar-benar bekerja atau enggak dia itu akan membedakan tingkat getaranya berdasarkan dia taruh dimana gitu kalau di sofa akan lebih keras mungkin getaran supaya kita not ada tahu ada notif gitu ya Oke selain itu katanya kalau kita nge-slide ini ada getaranya tapi ini enggak ada atau harus diaktifin dulu kita coba ya respon sentuhan getaran media enggak ada sih mungkin enggak enggak hadir di pixel-pixel seri terbaru 7 series atau 8 series sisanya untuk lain-lainnya sama aja ya teman-teman jadi jangan berharap banyak untuk tampilannya itu berupa drastis tuh enggak kalau stok Android ya gini-gini aja Cuali kalau kalian pakai Samsung yang One UI gitu ya biasanya ada rombakan disitu kalau Android itu cukup lama untuk dirompak biasanya dari ini aja dari 11-12 itu ya baru terasa perubahannya dari 12-15 mirip-mirip Nah kalau kita ke wallpaper apakah ada tambahan wallpaper atau enggak masih sama aja enggak ada perubahan sama sekali ya ya intinya cuma dia update OS dan fitur-fitur lainnya yang esensial aja yang dihadirkan di sini terima kasih semoga video ini memberikan informasi terbaru buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh